Ching Ching jelit sembilan. Sampai di tempat yang tak mungkin terlihat musuhnya, Chen Wei berhenti dan meninju saatang pohon yang besar. Ditinjunya batang pohon itu berkali-kali sampai tangannya berdarah. Ching Ching membiarkan saja. Kemarahan perlu disalurkan. Ia tahu itu. Hanya saja, yang membuatnya heran, kenapa Chen Wei tak langsung memukul orangnya tadi. Akhirnya, Chen Wei kecapekan sendiri. Ia membanting diri ke tanah, duduk menyandar ke pohon yang barusan dipukuli. Ching Ching menunggunya mengatur napas. Sawya, tanganmu luka. Biar ku balut. Ching Ching membalut luka di tangan Chin Ngai. Sawya, dua orang tadi siapa? Yang sombong tadi adalah Tan Haibun, putra Tan Piawusu, saingan ayahku. Yang seorang lagi paling juga anak salah satu pegawai ayahnya itu. Huh! Kalau saja. Aku tak berperjanji pada tia-tia untuk menahan marah, sudah ku bikin rata muka si Haibun. Heran, dia itu senang sekali memancingku berkelahi. Sudah empat kali ku hajar, tidak kapok-kapoknya dia. Kenapa ia selalu menggangumu? Tak tahu. Barangkali penasaran karena tak pernah menang berkelahi denganku. Sudahlah, jangan dipikir lagi. Kita pulang saja. Ching Ching hampir melupakan kejadian itu sampai suatu hari Chen Wei mengajak ia bermain bersama kawan-kawannya yang lain. Mereka sedang mengadu jangkrik. Jangkrik milik Chin Wei menang terus. Bukan main girang pemuda itu melihatnya. Wah, Chin Wei, jangkrikmu hebat betul. Dapat dari mana? Tanya seorang anak. Aying yang mencarikan untukku, jawab Chin Wei bangga. Boleh juga kau carikan buatku sekali, Aying, kata Ong Fu yang badannya gempal. Wah, wah, tak disangka kalian anak-anak orang terpandang sudi bermain dengan pelayan bau, seorang pemuda yang tak lain adalah Tan Hai Bun mendatangi. Hei, kau, bau, tudinya pada Ching Ching. Pergilah dari sini sebelum ku tendang. Pergi. Kami tak mau ketularan baumu. Jangan pergi, kata Chin Wei. Tidak ada orang yang boleh sebarangan menyuruhmu selain aku. Ching Ching berdiri di tempatnya, tidak beranjak seperti disuruh. Tan Kongcu, kami sedang main. Kau jangan mengacau, kata Chin Wei disabar-sabarkan. Aku juga mau ikut main, tapi tidak selama si bau itu ada di sini, aku tidak cium bau apa-apa, kata Ong Fu. Tidak dari pelayan ini. Ong Kongcu, kau anak hartawan terpandang. Kenapa sudi main dengan orang rendahan? Masih bagus main dengan orang rendahan, daripada main dengan orang kaya yang ngeceh melulu. Hayo kalau mau ikut main. Mana jangkerikmu tentang Ong Fu? Sementara yang lain sudah menyingkir begitu Tan Hai Bun dan kawan-kawannya datang. Ong Fu tidak takut pada Hai Bun. Pangkat ayahnya lebih tinggi daripada Tan Piaw Su. Hei, nih jangkeriku. Kedua jangkerik saling mengadu. Yang menonton saling menjagoi. Ching-ching dan Chin Ngei tentu membela Ong Fu sementara Tan Hai Bun dibantu dua kawannya. Tak berapa lama sudah terlihat siapa bakal menang. Jangkerik milik Ong Fu terkapar sementara Hai Bun berjingkrakan. Jangkerikmu mati. Hayo, siapa berani melawan jangkeriku? Huh, jangan girang dulu. Kau belum melihat kehebatan jagoanku, kata Chin Ngei sambil mengeluarkan jangkerik dari bumbungnya. Kedua jangkerik bertempur lagi. Sebentar saja, jangkerik Chin Ngei sudah menang. Kini giliran Ong Fu, Chin Ngei, dan Ching-ching yang bersorak-sorak. Tan Hai Bun berdiri. Dengan gemas ia menginjak jangkerik Chin Ngei yang belum sempat dimasukkan kembali ke bumbungnya. Sorakan terhenti. Ching-ching dan Ong Fu berseru kaget. Tan Hai Bun. Kau, kau keterlaluan pekik Chin Ngei marah dan langsung menerjang Hai Bun. Keduanya segera terlibat perkelahian seru. Teman-teman Hai Bun ingin membantu kawannya dengan mengeroyok Chin Ngei, tapi tentu saja dihalangi oleh Ong Fu dan Ching-ching. Meskipun Ching-ching tidak menggunakan ilmu silat, teman Hai Bun yang menyerangnya bisa direbohkan dengan gampang. Gadis itu memakai pentungan bambu untuk menghadapi lawannya. Terang saja penyerangnya langsung semaput begitu terpuku. Ong Fu, biarpun gadangnya gemuk, bisa bergerak dengan gesit. Tak percuma ayahnya menggaji seorang guru silat. Tak berapa lama, kawan Hai Bun yang seorang lagi juga berhasil dibuat babak belur. Tan Hai Bun sendiri dihajar habis-habisan oleh Chin Ngei, yang sudah marah betul. Biarpun anak sombong itu sempat memukul telak sekali dua, Chin Ngei seolah tak merasa dan tetap menghajarnya. Perkelahian baru berhenti waktu Chin Ngei berhasil menduduki punggung Hai Bun yang teriak-teriak minta ampun. Ampun, ampun. Kuan Chin Ngei, jangan pukul aku lagi. Kalau tidak, aku laporkan pada Tia Tia. Masih berani mengancam Chin Ngei mengetok kepala Hai Bun yang sudah benjol-benjol. Tidak, tidak. Aduh, ampun. Chin Ngei berdiri, mengebaskan debu di bajunya. Afu, Aying, kita tinggalkan saja manusia tak berguna ini. Mari pulang. Ya, aku juga mesti belajar, kata Ong Fu. Mereka meninggalkan Tan Hai Bun yang terkapar merintih-rintih. Aduh teriak Chin Ngei waktu Chin Ngei mengobati lukanya. Sakit kan, sawya tanya gadis itu. Sedikit, jawab Chin Ngei gagah. Padahal kesakitan betul dia. Chin Ngei mengobati Chin Ngei di ruang belajar. Ternyata itu adalah kesalahan besar karena kemudian San Pao datang hendak membaca buku. Astaga, Waiko, kenapa denganmu tanyanya terkejut? Tidak apa-apa, kata Chin Ngei ketus. Kau tak usah ribut. Waiko, kau pasti berkelahi. Aku bilang pada Pahpeh. Pahpeh San Pao keluar sambil memanggil Kuan Piawosu. Eh, Pau-Pau Chin Ngei hendak mencegah, tapi San Pao keburu pergi. Selaka aku. Kabur saja yuk, ajak Chin Ngei. Percuma, kata Chin-Ching. Kalau nanti ketangkap, sama juga dia meli. Daripada capek-capek lari, mendingan hadapi saja sekarang. Ya, kalau lari, nanti malah aku dikurung lagi. Kuan Chin Ngei seseorang yang tak lain adalah Kuan Piawosu membentak. Chin-Ching buru-buru memberi hormat pada majikannya. Loh ya. Kau boleh pergi, kata Kuan Piawosu. Chin-Ching tak berani membantah, langsung ngacir keluar. Apa-apaan kau bentak Kuan Piawosu begitu tinggal berdua dengan anaknya. Sudah merasa hebat ya, sampai berkelahi segala? Dengar, Tia-Tia mengajari kamu silat. Itu untuk melindungi diri, bukan buat berkelahi, tapi, Tia. Tidak ada alasan. Dua hari ini kau tak boleh keluar rumah. Kalau melawan, hukumanmu ditambah. Chin Ngei diam menunduk sambil cemberut. Percuma bicara kalau tia-tianya sedang begini. Salah ngomong, bisa berlipat hukumannya. Lagipula Aying pasti punya. Care supaya ia tak bosan tinggal di rumah. Ketika keluar dari kamar belajar, Chin Ngei bertemu San Pau. Pemuda yang sedang kesal itu malah membuang muka dan lewat begitu saja. Waiko, panggil San Pau. Chin Ngei berlagak tidak mendengar. San Pau berlari mengejar dan menarik lengannya. Waiko. Lepaskan kata Chin Ngei dalak. Kalau kau tidak mengadu pada tia-tia, aku tak bakal dihukum dua hari tak boleh keluar rumah. San Pau mengkret melihat Chin Ngei melotot. Pada saat bersamaan Chin-Ching lewat, hendak menengok tuan mudanya. Aying, Chin Ngei menyambut gembira. Main, yuk, keduanya pergi. San Pau ditinggal sendirian. Gadis itu memberenggut. Sejak ada Aying, Chin Ngei tak pernah main bersamanya lagi. Huh, dia harus balas perlakuan Aying. Apa kira-kira yang bisa membuat gadis itu sengsara? Sambil berpikir-pikir, San Pau masuk ke kamar belajar. Sesudah main beberapa lama, Chin Ngei kecapkan, mengajak Chin-Ching beristirahat. Saat itu matahari panas terik. Tak heran kalau Chin Ngei agak malas. Panas-panas begini, enaknya ngapain ya? Oh ya, Aying, kau pernah. Mendengar Pau-Pau menyanyi? Suaranya cukup merdu. Ayo, kita minta dia menyanyi. Chin-Ching tak senang mendengar San Pau dipuji-puji. Tapi, Sao Ya, kupikir kau sedang marahan dengan Xio Chia. Bukankah dia yang mengadukanmu? Ah, tidak enak marah lama-lama. Kupikir-pikir, rasanya aku tadi terlalu kasar padanya. Kasihan Pau-Pau. Aku juga sih. Padahal, aku seharusnya tak boleh kasar pada adik sendiri. Adik sendiri? Ya. Pau-Pau dan aku dibesarkan berdua. Ia sudah kuanggap adik begitu. Hi, Aying, bagaimana kalau Pau-Pau menyanyi dan kau mengiringi dengan suling? Tiupan sulingmu sangat bagus. Aku ingin tahu, mana yang lebih merdu, kata Chin-Ngak I. Baiklah, kata Chin-Ching. Ia ingin membuktikan bahwa suara sulingnya lebih baik daripada suara San Pau. Tapi kuambil dulu sulingku. Ayo, kita balapan ke kamarmu, sambut Chin-Ngak I. San Pau tak berbetah lama-lama sendirian. Ia keluar dari kamar belajar. Lebih baik ia minta Ahong, pelayannya, menemani bermain. Biar ia cari pelayannya itu. San Pau pergi ke tempat para pelayan tingga. Ia memanggil-manggil. Ahong sedang ke pasar, Siociya, seorang pelayan lain memberitahu. San Pau kecewa. Tanpa berkata-kata, ia balik lagi ke gedung utama. Selagi lewat, San Pau melihat jendela sebuah kamar terbuka. Ia mengintip ke dalam. HMM, kamar yang rapi. Kecil dan sederhana, tapi bersih. Di sana cuma ada sebuah tempat. Tidur dan sebuah meja serta kursi. Hi, di atas meja itu ada sebuah suling. Suling miliki Aying. San Pau ingin mencoba suling itu. Kemarin dulu Aying bisa melakukan dengan baik. Masa ia yang lebih terpelajar tak sanggup menandingi? San Pau masuk ke kamar itu dan mengambil suling bambu angi yang tergeletak di meja. Di tiupnya suling itu. Yang keluar cuma suara sumbang tidak berlagu. Mencoba berkali-kali, tapi gagal terus. San Pau jadi kesal. Di tiupnya suling itu kuat-kuat, masih juga tak bisa. Gemas, dilemparnya suling bambu itu ke dinding kuat-kuat. Prak. Suling bambu angi itu tak tahan membentur benda keras. San Pau bengong. Buru-buru diambilnya suling itu. Ia merasa takut. Matanya memandang berkeliling, mencari tempat aman untuk menyembunyikan benda itu. Belum juga ketemu, pintu kamar terbuka. Chen Wei masuk bersama Cing-Cing. Keduanya kaget melihat San Pau di sana, apalagi melihat potongan suling di tangan gadis itu. Suling ku jerit Cing-Cing, merebut suling di tangan San Pau. Chen Wei memandang marah kepada San Pau yang sudah menangis lagi, seperti biasanya. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Chen Wei membentak marah. Weiko, aku, aku sungguh tak sengaja, San Pau tergagap. Tadi aku cuma, cuma. Gadis itu tak bisa berkata-kata lagi. Ia berlari keluar sambil menangis. Tinggal Chen Wei kerepotan menghibur Cing-Cing. Cing-Cing sungguh menyesali sulingnya yang rusak. Itu adalah satu-satunya benda yang diberikan Siuli, sucinya yang paling galak, yang paling sering bertengkar dengannya, tapi juga yang sayang padanya. Sebenarnya, Cing-Cing tidak biasa dan sungkan menangis. Gurunya mengajar dia menjadi gadis yang tegar. Tapi, karena Chen Wei mau menghibur, ia malah sengaja menangis sesengguhkan. Rasanya senang ada yang memperhatikan dan membujuknya berhenti menangis. Padahal, kalau Chen Wei tidak kerepot menghibur, Cing-Cing juga tak mau buang-buang air mata. Tapi, karena ada yang peduli, kesempatan. Hari berikutnya, Chen Wei tak mau bertemu San Pau. Apalagi mengajaknya bicara. Ia main berdua saja dengan Cing-Cing. Setiap kali San Pau mendekati, ia ajak Cing-Cing menjauh. Kasihan San Pau. Ia benar-benar menyesal atas kejadian hari itu. Cing-Cing sendiri masih penasaran, belum membalas dendam. Ia mencari kesempatan yang baik. Kesempatan itu datang waktu San Pau datang dan Chen Wei tidak melihat. Cing-Cing menendang sebuah kerikil ke kaki San Pau, yang langsung merasa kakinya kesemutan dan lemah sekali. Gadis itu jatuh terbanting. Ketanah. Kepalanya membentur batu dan berdarah. Chen Wei menoleh ketika San Pau menjerit. Pemuda itu langsung memburu. Pau-Pau, kau tak apa-apa. Aduh, waiko, sakit. Sakit sekali, gadis itu menangis. Melihat darah yang mengucur dari kepala San Pau, Chen Wei panik, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Aying, katanya bingung. Ini bagaimana? Baiknya dibawa ke dalam untuk diobati, jawab Cing-Cing. Mereka memapah San Pau ke dalam. Cing-Cing mencari obat untuknya ia juga yang mengobati. Aduh, aduh, San Pau berteriak kesakitan. Tahan sedikit. Pau-Pau, kemarin juga aku begitu, hibur Cing-Ngai. Sudah, si Ocia, kata Cing-Cing. Aying, kau baik sekali, kata San Pau berterima kasih. Aku, aku belum minta maaf atas kejadian kemarin. Sudahlah, lupakan, Cing-Cing berbasa basi. Tapi, sulingmu. Sudah patah, tak bisa disambung. Baiknya dilupakan saja, supaya tidak sedih, aku menyesal, kata San Pau. Ih, aku tak suka acara sedih-sedihan, Cing-Ngai memotong percakapan. San Pau, kemarin aku mau minta kau menyanyi, tapi lupa gara-gara itu. Bagaimana kalau sekarang saja? Cuma tak ada yang mengiringi. Sao ya, bukankah di ruang musik ada sebuah him? Aku bisa mengiringi dengannya, ah ya, betul. Ayo kita ambil. Sesudah hari itu, sisa hukuman Cing-Ngai mereka lewatkan bertiga. Ternyata main bersama-sama itu menyenangkan. San Pau tidak iri lagi pada Cing-Cing. Cing-Cing juga sudah membalaskan dendam, tak lagi mengungkit kejadian tempoh hari. Hukuman bagi Cing-Ngai tidak terasa membosankan lagi. Sayang, hari-hari mereka dirusak dengan kedatangan Tan Piawusu ke rumah keluarga Kuan, tepat pada hari Cing-Ngai bebas dari hukuman. Cing-Ngai yang sedang main dengan San Pau dan Cing-Cing mendadak dipanggil ke ruang tamu. Di sana sudah menunggu Kuan Piawusu, Tan Piawusu, dan Tan Haibun. Nah, ini anaknya yang memukul anakku, kata Tan Piawusu beringas. Kuan Piawusu, bagaiman tanggung jawabmu pada hal ini? Awe, ayo minta maaf pada Tan Piawusu dan Tan Kongcu, perintah Kuan Piawusu, menjawab pertanyaan saingannya. Cing-Ngai langsung menuruti perintah ayahnya tanpa banyak tanya. Nah, urusan ini sudah selesai, kata Kuan Piawusu. Cuma begitu saja Tan Piawusu mencak-mencak. Aku tidak terima. Aku harus, Tan Piawusu, sudah biasa anak-anak berkelahi, potong Kuan Piawusu. Mereka sudah berbaikan lupa. Kita sebagai orang tua tak perlu banyak campur tangan urusan. Anak-anak, bukan? Tapi, tapi. Huh! Abun, kita pulang. Awe, antarkan tamu perintah Kuan Piawusu. Sambil senyum-senyum, Cing-Ngai mengantarkan Tan Piawusu dan putranya keluar. Di depan Haibun menoleh kepadanya dan berkata, Kuan Cing-Ngai, aku dulu membalaskan sakit hatiku. Justru itu, pikir Cing-Cing. Kalau satu lawan satu, sudah pasti Haibun babak belur. Sekarang ia berani menantang, pasti ada apa-apanya. Cing-Ngai menghadapi hari pertarungannya dengan bersemangat. Ia bahkan rela mengorbankan waktu bermainnya untuk berlatih silat. Kuan Piawusu sampai heran akan kelakuan anaknya. Ia baru mengetahui sebabnya kemudian, semalam sebelum pertandingan Cing-Ngai dan Haibun. Malam itu, Kuan Piawusu baru pulang mengantar barang. Ia tergesa-gesa pulang mendului pegawainya yang lain. Begitu sampai di rumah, ia mencari anaknya. Chen Mui ditemuinya sedang bersama Cing-Cing dan San Pau. Chen Mui sedang berlatih, ditonton kedua gadis itu. Awai, apa betul kau akan bertanding dengan Tan Haibun? Dan ayahnya langsung bertanya. Tapi, tapi Tia tahu dari mana Chen Mui menatap Cing-Cing dan San Pau curiga. Betul tidak deh betul. Kapan besok? Tia. Pantas. Besok kau tak boleh keluar seharian tapi, Tia. Tidak ada alasan. Untuk memastikan kau tidak kabur, mulai malam ini kau akan kukurung di kamar belajar, Kuan Piawusu menyeret anaknya ke kamar belajar yang layaknya penjara kecil bagi Chen Mui. Kuan Piawusu sendiri yang mengunci pintu dan mengantongi anak kuncinya. Tak ada jalan bagi Chen Mui untuk kabur. Tia, sebelum Tia pergi, beritahukan dulu kepadaku, siapa yang mengabarkan pertandinganku dengan Haibun. Aku bertemu dengan Tan Piawusu di jalan. Jawaban singkat Kuan Piawusu sudah cukup memuaskan Chen Mui. Berarti teman-temannya tak ada yang mengkhianati dia. Begitu Kuan Piawusu pergi, Ching Ching dan San Pao buru-buru mendekat. Payah. Kalian bantu aku cari jalan. Ching Ching sebenarnya sudah punya banyak jalan. Dulu di Saie, soal kabur dia nomor satu. Tapi, karena memikirkan keselamatan Chen Mui, ia berlagak bodoh. Tidak ada, katanya. Chen Mui kecewa. Malam ini ia terpaksa tidak enak tidur. Dan besok pagi, tak ada apapun yang bisa dilakukan untuk kabur. Setidaknya untuk malam ini. Esoknya Chen Mui bangun pagi-pagi sekali. Pintu masih terkunci. Ia masih mencari jalan keluar lain. Bagaimana kalau lewat atap? Tapi bagaimana caranya? Chen Mui gelisah. Ia harus bisa keluar. Harus. Kalau tidak, ia akan dieje Haibun. Habis-habisan. Sayangnya, sampai siang hari, kesempatan untuk kabur tidak ada. Kuan Hu Jin kasihan melihat anaknya dikurung. Ia memohon pada suaminya supaya diizinkan membawa makanan untuk Chen Mui. Baiklah, kata suaminya. Akanku suruh Aying mengantarkan. Tidak. Jangan Aying. Jangan pulasan Pau. Yang lain saja. Dari jauh Chen Mui sudah melihat pelayan yang membawakan makanan untuknya dikawal salah seorang pegawai ayahnya. Pemuda itu langsung tahu apa yang mesti dilakukan. Ia berbaring di lantai. Pura-pura pingsan. Pelayan yang membawa. Makanan itu kaget melihat Chen Mui terkapar. Ia memanggil yang mengawalnya untuk menolong. Pintu dibiarkan tidak terkunci. Begitu kedua pegawai ini membungkuk untuk memeriksa keadaan majikannya, Chen Mui melompat berdiri dan menotok jalan dari kedua orang itu sehingga tak dapat bergerak. Maafkan aku, Chen Mui menjura. Aku cuma terpaksa. Jangan bilang sama tia-tia. Ya, sudah itu, Chen Mui langsung minggat. Chen Mui berlari ke Hek Cio Leng, bukit batu hitam, yang letaknya lumayan jauh dari rumah. Di sana sudah menunggu Tan Hai Bun dengan empat orang pegawai penandunya dan seorang pendeta yang aneh dandanannya. Kuan Chen Mui, kau datang juga akhirnya. Kupikirnya Limu sudah terbang entah kemana. Tan Hai Bun, pembohong, kau bilang akan datang sendiri-sendiri. Aku tidak bilang begitu. Kataku, kau datanglah sendiri kalau berani. Aku tak tahu apakah Nyalimu begitu besar atau kau terlalu tolol sehingga berani menghadapi aku sendirian. Hai Bun tertawa. Serang. Empat orang maju berbareng, siap meneroyok Chen Mui yang sendirian. San Pao Bosan diam di kamar. Semua buku sudah dibaca. Sulamannya sudah selesai. Apalagi yang bisa dikerjakan? Ah, baiknya ia bercakap-cakap dengan Chen Ngai. Siapa tahu bisa menghibur pemuda itu. Ia berjalan ke ruang belajar dan mengetuk pintu. Wa Eko, kau tidak tidur, kan? Wa Eko, aku mau berbincang-bincang denganmu. Tapi, tak ada jawaban dari dalam. Setelah beberapa lama memanggil belum juga disahuti, San Pao jadi khawatir. Ia mengintip dari jendela. Yang ia lihat bukannya Chen Ngai, tapi dua orang yang membungkuk tanpa bergerak. Si Uchia? Ngintip apa? Tanya Cing-Cing, yang juga datang ke tempat itu untuk melihat apa yang terjadi pada pelayan yang bertugas membawakan makanan. Aying, celaka. Wa Eko kabur. Wah, gawat. Dai bisa babak belur. Biar ku susul. Si Uchia, kau tunggulah di sini. San Pao yang ditinggalkan Cing-Cing meremas-remas tangannya karena bingung dan cemas. Ia berjalan bolak-balik, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Ah, ya. Betul. Aku lapor Tia-Tia dan Peh-Peh. Mereka pasti bisa mencegah Wa Eko berkelahi. Ia berhari mencari ayah dan pamanya. Ia harus melaporkan semua. Barangkali Chen Ngai akan ketolongan. Paling tidak, tak akan sampai babak belur dihajar orang. Sampai di Hekcioleng, Cing-Cing melihat Chen Ngai sudah keteteran dihajar keempat pengeroyuknya. Darah mengucur dari mulut dan hidung, bahkan juga dari kuping. Rupa Chen Ngai sudah tak bisa dikenali lagi, bengkak semua. Biarpun sudah kepayahan, para pengeroyuknya tidak juga mau mengampuni. Melihat itu semua, darah Cing-Cing mendidih. Ia marah. Marah sekali. Disertai Hekang, ia beriak gusar. Hentikan. Mendengar suara menggelegar yang mengandung amarah, seketika pertempuran terhenti. Semua berpaling keasal suara, tercengang melihat siapa yang datang, tak terkecuali Chen Ngai. Sungguh tak tahu malu. Mengeroyok orang. Kalau berani, majulah satu-satu pelayan bau, jaga mulutmu bentak Hai Bun. Kau pikir kau ini siapa, berani menasihati aku? Tan Hai Bun, kau sungguh busuk. Aku paling benci binatang macamu yang bersembunyi di belakang orang upahan untuk menghadapi lawan. Eh, berani kau menyebut namaku dengan tidak hormat? Kau mesti dikasih pelajaran Hai Bun melompat menerjang, hendak menggampar mulut Cing-Cing yang dianggapnya cerewis. Tapi, kepandaian bocah itu terlalu rendah. Gampang saja dilecehkan. Cing-Cing tidak menghindari serangan Hai Bun. Ia menggunakan penaga dalam untuk melindungi diri. Tan Hai Bun tak tahu hal ini. Ketika tangannya belum sampai seinci di hadapan Cing-Cing, tahu-tahu tangannya balik menggampar muka sendiri. Ha, rupanya kau sudah tahu salah dan menghukum diri sendiri? Cing-Cing tertawa. Hai Bun makin marah, menyerang lagi. Kali ini tidak dibiarkan oleh Cing-Cing. Jauh-jauh ia sudah menangkis dengan satu bagian tenaga dalamnya. Tapi ini pun sudah cukup membuat Hai Bun terpental dua tombak jauhnya dan terbanting di kaki pendekta yang aneh dandanannya. Suhu, teriak Hai Bun. Muridmu dihinakan berarti engkau juga dihina. Aku tak akan membiarkan muridku dihajar orang, kata pendekta itu dengan logat aneh. Ini gurumu. Pantas kau tak becus berkelahi, kata Cing-Cing melecehkan. Berani kau menghina si Chong Sakwa pendeta itu membentak. Cing-Cing tertawa. Tuh kan, namanya saja sudah si Chong Sakwa, si goblok dari Tibet. Si Chong Sakwa, pendeta itu meralat. Dalam bahasa Tibet, Sakwa artinya ayam hutan. Pedul ya, Pak. Dalam bahasa Han, Sakwa artinya tak punya otak alias goblok, bocah kecil, berani kau hinakan aku? Kau harus dikasih pelajaran, pendeta itu menyerang. Bocah besar, kau yang mesti diajar karena tak becus mendidik murid, sahut Cing-Cing sambil menangkis. Di antara keduanya terjadi pertempuran seru. Yang melihat keheranan. Apalagi Cing-Cing, ia tak tahu kalau aying bisa sehebat itu. Cing-Cing sendiri, saking marah, lupakan perannya sebagai aying, gadis dusun yang lugu. Ia terlalu bersemangat memberi pelajaran pada Haibun dan gurunya. Setelah bertempur belasan jurus, pendeta Tibet yang mengaku bernama. Si Chong Sakwa itu sadar kalau kepandainya tidak selihai Cing-Cing. Ia mencari jalan untuk kabur. Matanya jelalatan ke sana kemari. Mau lari? Eh, Cing-Cing mengetahui maksud orang itu. Jangan harpa aku lepaskan kau begitu gampang. Paling tidak, tinggalkan dulu sebelah kaki atau tanganmu untuk kenang-kenangan. Si Chong Sakwa tahu, ancaman Cing-Cing tidak main-main. Ia mencari siasat lain. Pelan-pelan ia mundur mendekati Cing-Ngei yang berdiri sempoyongan, nyaris pingsan. Ketika sudah dekat, secepat kilat dirangkulnya pemuda itu dan diancamnya dengan sebatang jarum halus warna putih. Jangan mendekat, ancamnya, atau kutusuk anak ini dengan jarumku. Apa takutnya sama jarum? Kata Cing-Cing, tapi ia menghentikan juga tindakannya. Gadis Tolol, ini bukan jarum biasa. Ini jarum beracun yang paling ditakuti di Tibet, sietok ciam, jarum racun salju. Kalau kena racun ini sedikit saja, maka akan kedinginan sehingga darah mebeku dan lumpuh. Maka, mati tidak? Hidup juga susah. Kau mau dia mati merana? Si Chong Sa. Sa Anu, kau mau apa? Tanya Cing-Cing yang tak berani salah sebut. Takut kalau pendeta Tibet ini marah dan mencelakai Cing-Ngei. Mau pergi? Kau jangan coba mengikuti, atau anak ini celaka baik, kau pergilah. Tapi jangan celakai majikanku. Si Chong Sa Kwa mundur-mundur menuruni bukit. Pada saat bersamaan, datang Kuan Piawusu dan San Chai, ayah San Pau. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Yang terlihat cuma seorang pendeta aneh menculik Cing-Ngei. Hoa Cheng, paderi asing, kawapakan anakku Kuan Piawusu melompat, menghadang si Chong Sa Kwa. Loh ya, jangan cegah Cing-Cing. Terlambat. Karena kaget, si Chong Sa Kwa tak sengaja menggores Cing-Ngei dengan jarumnya. Cing-Ngei menjerit keras, merasakan pedih di pundaknya dan semaput seketika itu juga. Si Chong Sa Kwa melepaskan pemuda itu dan lari menyelamatkan diri. Cing-Cing yang sudah waspadat tidak tinggal diam. Ia melompat tinggi melewati kepala Kuan Piawusu dan San Chai untuk mengejar penjahat. Padri Botak, mau lari kemana kau serunya, mencegat si pendeta Tibet. Si Chong Sa Kwa tak mau menyerahkan diri begitu saja. Ia mencoba melawan. Tapi, pada dasarnya, ia memang sudah kalah tingkat. Ditambah kemarahan Cing-Cing. Yang sudah sampai pada puncaknya, belum sampai 10 jurus, ia sudah kena ditotok dan diseret kembali ke tempat Cing-Ngei terkapar. Mana obat pemuda nyatanya gadis itu? Aku, aku, aku tidak, tidak punya, si Chong Sa Kwa menjawab tergagap-gagap. Cing-Cing tak sabar dan mengeluarkan belatinya. Mana, cepat keluarkan. Kau mau jiwamu terbang? Tapi, tapi aku sungguh, sungguh tak punya. Oh ya Cing-Cing menggeledah pendeta itu. Memang tak ada penawar racun di sana. Huh, tak berguna. Mestinya kubunuh saja kau. Tapi aku masih membutuhkanmu untuk menyembuhkan Sawya, Aying. Eh, maksudku, Kowonio, tidakkah lebih baik kita bawa dulu keduanya ini ke rumah Kwan Piawasu? Buka suara, tak berani sembarangan menyebut nama bekas pelayannya ini. Cing-Cing mengangguk. Beri ringan mereka pulang. Di jalan, gadis itu menceritakan semua yang ia tahu, tapi selalu mengelak kalau ditanya mengenai dirinya. Loh ya, namaku yang sebenarnya tidaklah penting. Sekarang, yang mesti dipikirkan adalah keselamatan Sawya. Mana boleh begitu? Aku, Kwan Piawasu membantah. Sudahlah, jangan ributkan soal segala macam basa basi. Loh ya, setelah kejadian ini, masih bolehkah aku tinggal di rumah? Setidaknya sampai Sawya sembuh tentu saja. Bahkan, itu sudah cukup, potong Cing-Cing. Ia tak mau berkata-kata lagi. Mulai hari itu, perlakuan keluarga Kwan pada Cing-Cing berubah sama sekali. Ia dianggap sebagai tamu terhormat, dilayani dan diberi pakaian bagus. Cing-Cing sendiri tak ambil pusing. Ia sudah sibuk dengan si Chong Sakwa yang bandel bukan main. Dia ancam bagaimanapun, tetapi ngotot tak punya obat dan tak mau memberi tahu care pengobatan. Racun si Etok Cia mulai berpengaruh pada Cing-Ngak I. Pemuda itu mulai kedinginan terus, berapapun banyaknya selimut membungkusnya. Cing-Cing yang sudah pernah pengalaman tinggal di puncak gunung yang dingin malah sudah menyuruh orang membuat tempat tidur batu dengan tungku di kolongnya. Tapi, itu pun tidak banyak menolong. Hari kedua sudah lewat. Malamnya Cing-Cing mendatangi lagi si Chong Sakwa yang digantung terbalik di gudang. Sudah puas belum jadi kelelawar tanya Cing-Cing begitu datang. Yang ditanya tak menjawab, cuma mengerang saja. Dua hari digantung terbalik bukan penderitaan enteng. Si Chong Sakwa sudah merasa darahnya naik ke otak semua. Kau sudah tobat belum? Kalau sudah, akan kuturunkan kau. Tapi janji bantu sembuhkan saya. Aku janji, aku janji, kata si Chong Sakwa buru-buru. Cing-Cing mengambil belati dan memutuskan tapi penggantung. Nah, kau bilang tak punya obat. Tau Kero menyembuhkannya tidak? Sao ya kedinginan terus. Aku kasihan melihatnya. Soal dingin sih gampang. Pakai saja tenaga dalam, ah ya, aku kok bisa lupa. Aku beritahu lo ya. Sesudah diberitahu, Kuan Piawusu cepat menyalurkan tenaga dalam kebadan anaknya. Hal ini memang berhasil sementara. Waktu Kuan Piawusu berhenti untuk istirahat, Chen Ngei menggigil lagi. Celaka. Penagaku tak kuat menolongnya terus-terusan. Gantian saja, kata Cing-Cing. Ia langsung duduk bersilah dan menggantikan. Kuan Piawusu. Tapi, kali ini bukannya ketolongan, Chen Ngei malah makin gemetaran. Gawat, kenapa jadi begini Cing-Cing menghentikan tenaganya? Ah, pasti. Setan Tibet itu salah memberi petunjuk, Cing-Cing langsung menemui si Chong Sakwa. Hei, ayam Tibet, aku menggunakan tenaga dalamku, kenapa sawya malah tambah kedinginan? Itu karena kau perempuan. Apa bedanya perempuan dan laki-laki? Racun salju itu berhawa dingin. Tenaga perempuan adalah tenaga im yang juga dingin. Tentu saja. Sudah tahu, kenapa tak ngomong dari dulu Cing-Cing menggetok kepala pendeta Tibet itu dengan gagang belatinya. Caroline bagaimana? Direbus. Cing-Cing melapor pada Kuan Piawusu, yang cepat mencari periuk besar untuk merebus anaknya. Tapi, yang terjadi Cing ngeibukannya mendingan, malah badannya melepuh semua. Cing-Cing ngamuk, mendatangi lagi si Chong Sakwa. Kau mau membunuh majikanku bentaknya. Badannya matang semua. Kau sengan menipu aku ya. Baik, ku beri kau sedikit pelajaran. Dengan belatinya, Cing-Cing mengukir tulisan si Chong Sakwa di kepala si pendeta yang gundul. Sudah itu, diberinya obat yang cepat menyembuhkan luka, tapi meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Si botak yang memang tertotok itu tak dapat melawan. Nah, dengan hiasan dariku, gundulmu itu tampak lebih bagus. Cing-Cing melepaskan totokan, tanpa takut si pendeta kabur. Tali yang mengikat badan pendeta itu sudah cukup membuatnya tidak berkutik. Hayo, kau bilang padaku kero menyembuhkan penyakit Saoya. Tak sudi sahut si Chong Sakwa. Biar saja Saoyamu tersayang itu mati sengsara. Berani kau bilang begitu? Kepingin ku tambah kumis abadi di bawah hidungmu Cing-Cing menggerakkan belatinya ke atas bibir si Chong Sakwa. Sebenarnya ia tak ingin melukai benar-benar, cuma sekadar menggertak. Mana tahu si pendeta malah bergerak menghindar. SSRRTT. Darah munkrat dari muka si Chong Sakwa yang menjerit. Ih Cing-Cing melompat mundur dengan ngeri. Hidung si Chong Sakwa sudah terbabat putus. Gerakannya menghindar malah membuat pisau Cing-Cing yang tajam bukan main membeset hidungnya sehingga tak bersisa lagi. Sakitnya bukan alang kepalang. Si Chong Sakwa pingsan seketika. Nah lo, hidungnya copot kata Cing-Cing bingung. Tapi, sejenak kemudian, kemarahannya timbul kembali. Berani melawan aku? Coba begini, masih tidak mau memberitahu caranya Cing-Cing menusukan jarum sietok ciam ke badan. Si Chong Sakwa. Coba saja kita lihat. Bagaimana caramu menyembuhkan diri? Begitu juga aku menyembuhan sawiya. Sesudah itu, ia menyuruh beberapa orang pegawai Kuan Piawusu untuk mengikat si Chong Sakwa kepilar. Tapi, betapa terkejut Cing-Cing ketika esok harinya tidak mendapati si Chong Sakwa di gudang. Yang ditemukan cuma secari kain bertuliskan tinta darah. Bocah kejam, aku tak kenal namamu, tapi aku punya dendam padamu. Suatu saat aku akan kembali menagih utang dendam. Ada baiknya juga kau tahu, kalau seoyamu tidak ditolong dalam 30 hari sesudah terkena racun, ia akan mati. Aku rasa, tak ada yang dapat menolongnya. Lebih baik kau siapkan peti mati dan lubang kubur untuk sawiamu itu. Kuan Piawusu cuma bisa bengong saja membaca surat itu, tak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Anakku, putraku satu-satunya akan mati sia-sia, ratap Kuan Hujin. Belum tentu, kata Cing-Cing tiba-tiba. Aku ada kenalan seorang tabib. Barangkali ia bisa menolong. Tak ada gunanya. Sudah puluhan tabib kita coba, tak satu pun sanggup menyembuhkan awai, Kuan Piawusu tampak putus asa. Tak ada salahnya mencoba sekali lagi. Jangan patah semangat dulu. Loh ya, tahukah kau, seberapa jauhnya desa Cukahaecung dari sini? Kira-kira sembilan hari perjalanan. Tunggu, tunggu, Cukahaecung. Bukankah di sana tempat tinggal Yok Ong Foa, Raja Obat? Betul sekali. Aku akan minta Kongkong kemari. Kuan Piawusu mulai bersemangat lagi. Tapi, apakah keburu? Sakitnya Awei sudah 12 hari. Berarti waktunya tinggal 18 hari lagi. Padahal, dari sini ke Cukahaecung bolak-balik sudah butuh 8 hari. Benar, kata Cing-Cing. Kalau begitu, baiknya aku berangkat hari ini juga, aku berangkat bersamamu, kata Kuan Piawusu. Toa Heng, anakmu membutuhkan engkau. Lebih baik aku saja yang pergi, Sancai mengajukan diri. Setelah berbantahan sebentar, Kuan Piawusu setuju juga. Cing-Cing cepat mengemas barang-barang yang akan dibawanya. Saat sedang beberes, Sanpau masuk ke kamarmu. Aying, Weiko ingin bertemu denganmu sebelum kau pergi. Barangmu biar aku saja yang bereskan. Cing-Cing langsung lari ke kamar Cing-Gai. Pemuda itu sudah terbungkus selimut-selimut tebal, tapi masih juga kedinginan. Bibirnya berwarna kebiruan dan bergetar waktu berbicara. Aying, kata Pau-Pau, kau mau pergi? Ya, Sawya, aku akan mencari tabib untukmu. Buat apa kata Cing-Mai lemah? Aku sudah tahu, aku tak akan sembuh lagi. Lebih baik kita senang-senang sebelum ajalku tiba. Tak perlu kau merepotkan diri. Sawya, mana boleh kau ngomong begitu? Aku tak akan membiarkan kau mati. Janji, kau tak akan bicara begitu di depanku. Baik, baik, aku janji, aku tak akan mati kalau katu tidak di sampingku. Cing-Mai masih ingin bicara banyak, tapi rasa dingin yang menyerangnya menghalanginya. Cing-Cing cepat tangap. Ia langsung mengalirkan sinkang. Berhawa yang ketubuh cuan mudanya. Lalu ia menotok dua jalan darah di tengkuk pemuda itu supaya bisa tidur nyenyak dan tidak merasakan dingin untuk sementara. Sesudah membereskan semua, barulah Cing-Cing berangkat bersama San Chai. Sebenarnya, dengan menggunakan ginkang dan ilmu lari cepat Tian Li Hiapeng, Bida dari mengejar angin, Cing-Cing akan sampai ke Ciu Khae Chung paling lama. Tanda tanya hari. Tapi ginkang San Chai tidak sebaik Cing-Cing. Gadis itu tak berani mendului karena ia tak tahu jalan. Kalau kesasar, bisa berabe. Tapi mereka sampai juga setelah delapan hari perjalanan. Waktu itu hari sudah malam. Mereka tak keburu mendaki bukit untuk mencari rumah tabib yu yang agak memencil. Terpaksa mereka tidur di kaki bukit, di udara terbuka. Pagi harinya barulah mereka mulai bergerak. Bersemangat ingin bertemu Gieko dan kongkongnya, Cing-Cing melesat mendului San Chai. Laki-laki itu cukup mengerti. Ia memandangi saja bayangan yang bergerak lincah. HMM, bukan ginkang sembarangan. Gadis Aying ini mestinya murid. Serorang sakti. Heran, kenapa bisa nyasar jadi pelayan di rumah keluarga Kwan? San Chai menemukan Cing-Cing berdiri bengong memandangi sesuati. Ia cepat mendekat, ingin tahu ada apa dengan gadis itu. Ketika sampai di tempat. Cing-Cing, San Chai segera mengerti. Ia melihat sebuah rumah yang kini tinggal puing. Semuanya habis seperti bekas terbakar. Hanya tanah persegi yang mendandakan bahwa di sana pernah ada rumah tinggal. Kongkong tidak ada, kata Cing-Cing dengan suara bergetar. San Chai menepuk-nepuk pundaknya. Lelaki itu mengerti apa yang dirasakan Cing-Cing. Ia pun kecewa. Apakah Sin Nga I, kemenakannya, tak akan ketolongan lagi jiwanya? Barangkali Kongkong sekarang tinggal di rumah Ji Yeko, kata Cing-Cing. Ia langas menarik San Chai menuruni bukit lewat sisi yang lain. Apa yang ditemuinya di desa Cukaha Echung malah membuat hati gadis itu tambah khawatir. Desa itu sudah mati. Rumah-rumah sudah bobrok semua. Mereka tak berpertemu siapa-siapa di sana, bahkan tidak seekor binatang pun. Semuanya sepi. Mati. Agak jauh, Cing-Cing melihat kuburan berderet-deret. Ia cepat mendekat. Berbagai perasaan campur aduk di dadanya. Bagaimana kalau Gie Eng dan Kongkongnya mati? Apa yang akan terjadi pada Sin Nga I? Ia mengharap tidak ada nama mereka di antara kuburan itu. Tapi, kalaupun demikian, kemana ia harus mencari kerabatnya tersebut? San Looya, maukah kau menolong aku mencarikan nama Siuk dan Sitsha San Chai mengangguk? Berdua mereka mencari dua nama keluarga itu. Aying, di sini seru San Chai yang menemukan duluan. Buru-buru Cing-Cing mendekat. Melihat nama-nama yang tertera di sana, ia langsung merasa lemas sehingga jatuh berlutut. Yuk, Pahpeh, Pahbo, Chow Pahpeh, Pahbo, dan Chow Fai, gumamnya. Tapi mana nama Toako, Jieko, dan Kongkong mungkin mereka selamat. San Looya, Kongkong tidak ada di sini. Apa yang mesti kita lakukan barangkali sudah takdir kita tak boleh menemuinya. Sekarang, tak lain yang bisa kita lakukan cuma pulang. Dengan Lesu Cing-Cing berdiri, mengikuti langkah San Chai pulang. Mereka melewati kampung tetangga. Kebetulan matahari terik dan perut mereka sudah minta diisi pula. Keduanya singgah di sebuah kedai kecil. Ketika pelayan datang mengantar pesanan mereka. San Chai menanyakan keadaan kampung Cukahaecung yang baru mereka tinggalkah. Oh, kampung itu. Semua penduduknya sudah pergi meninggalkan desa. Pindah, berpencar entah kemana, cuma begitu yang diketahui si pelayan. Ia tak dapat memberi keterangan lain. Cing-Cing menunduk sedih. Sekarang ia tak tahu bagaimana mencari kedua Gie Eng dan Kongkongnya. Semenjak perginya Cing-Cing, keadaan Cing-Cing semakin gawat saja. Kedinginannya tidak berkurang. Ia sampai tak bisa tidur karenanya. Ayahnya, yang mencoba membantu dengan mengalirkan Sintang, malah terluka sendiri karena telah memaksa diri. Ia mencoba mengajari anaknya mengatur hawa di dalam tubuh, tapi Cing-Cing tak dapat berkonsentrasi, sehingga hal itu tak mungkin dilaksanakan. Enam hari sudah lewat sejak Cing-Cing pergi. Ada dua kejadian di rumah. Keluarga Kuan. Hari itu Kuan Hujin membawakan bubur panas untuk anaknya. Ia akan menyuapi putra tunggalnya. Tanpa disengaja, bubur yang amat panas itu tumpah mengenai tangan Cing-Gai. Tapi, pemuda itu seperti tidak merasa. Ia malah heran waktu ibunya menanyakan apakah tangannya sakit. Kuan Hujin lari mendapati suaminya dan melaporkan apa yang terjadi. Kuan Piawosu. Cepat mendapati anaknya. Awai, sungguhkah kau tidak merasakan panas di tanganmu tidak, tia? Kuan Piawosu tidak yakin. Ia menyuruh orang mengambil air panas dan dingin. Dengan sapu tangan, diusapkannya dua macam air itu ke tangan Chin-Mai bergantian. Tapi Chin-Mai tak merasa apa-apa. Kuan Piawosu masih tidak puas. Ia mengambil belati dan menggoreskan ke tangan Chin-Mai. Keluar darah, agak kusam warnanya, tapi Chin-Mai tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian datang laporan pada Kuan Piawosu. Salah seorang anak buahnya melihat. Si Chong Sakwa ada di rumah Tanpiawosu. Demi anaknya, Kuan Piawosu lekas datang ke rumah saingannya supaya anaknya ditolong. Sebenarnya aku tak mau repot dalam urusan ini, jawab Tanpiawosu. Ini adalah urusan anak-anak. Urusan anak kecil, baiknya orang tua tidak ikut campur. Begitu bukan, Kuan Piawosu katanya mengejek. Tapi kau beruntung, kawan. Guru silat anakku memberikan pemunah ini untuk anakmu, Tanpiawosu mengambil sebuah botol dari sakunya. Dengan saya harap. Apa syaratnya? Pelayanmu. Yang galak itu. Kau mesti usir dia. Tidak bisa. Ia sudah mati-matian mencoba menolong anakku. Mana boleh aku tak tahu budi orang? Yah, aku tak memaksa. Begini saja. Ku berikan obat ini kepadamu tanpa sepengetahuan si Chong Sakwa. Tapi kau harus berjanji, tak akan rewa lagi soal urusan ini. Baiklah. Asal anakku sembuh, janji itu akan ku tepati, setelah berterima kasih. Kuan Piawosu pulang ke rumahnya sendiri. Memang ada perubahan pada Kuan Chin Nga I. Ia tak lagi kedinginan, tapi ia malah kesakitan terus. Dua malam seisi rumah pedih hatinya mendengar rintihan remaja tanggung itu. Hari berikutnya Chin Nga I tak bersuara sama sekali. Ibunya sudah ketakutan anak itu mati. Ternyata tidak. Chin Nga I masih hidup. Dadanya masih naik turun, tanda napasnya belum putus. Tapi anak itu tak sadar berhari-hari lamanya. Ketika Chin Chin dan San Chai datang, tak heran mereka mendapati rumah yang sepi diselimuti duka. Keduanya tahu. Penyakit Chin Nga I membuat suasana dirundung-mendung, tapi tak menyangka seberapa parah Chin Nga I. Chin Chin marah sewaktu tahu pemuda itu diberi obat yang didapat dari Tan Piawosu. Si gendut itu pasti sengaja memberikan obat yang salah. Kuan Piawosu, kita mesti menatangi dia dan meminta dia bertanggung jawab. Kuan Piawosu menghela nafas. Tak mungkin. Aku sudah berjanji tak akan mengganggunya lagi dalam soal ini. Kau berjanji. Aku tidak. Akanku datangi. Bicaranya Chin Chin terputus oleh seruan San Pau. Lihat, Weiko membuka mata. Benar, Chin Mei membuka matanya. Ketika melihat Chin Chin, pelan sekali kedua sudut bibir pemuda itu tertarik ke atas. Ia tersenyum. Kemudian ia memerjamkan. Lagi matanya. Menghembuskan napas panjang. Dan cuma sampai disitulah mur pemuda Kuan Chin Nga I. San Pau menjerit memanggil nama Chin Nga I. Kuan Hu Jin tak tahan melihat itu semua. Ia jatuh pingsan. Untung keburu dipegangi San Chai dan segera dipapah keluar. Kuan Piau Su cuma berdiri tegak dengan matu berkaca-kaca. Chin Chin menggigit bibir, sebisa mungkin menahan air matu yang hendak meluncur ke pipinya. Chin Nga I tak suka gadis cengeng. Ia tak boleh berlaku. Cengeng di depan pemuda itu. Chin Chin mengepalkan jemari tangannya. Tapi, kemudian ia tak kuat lagi dan berlari keluar. Ia berlari terus, dan terus. Sampai di pinggiran kali tempat ia dan Chin Nga I biasa bertemu. Gadis itu menatap air bening. Ada bayangan wajahnya di air. Kemudian bayangan itu berganti muka Chin Nga I yang tersenyum. Lantas berubah lagi menjadi. Bayang-bayang Tan Hai Bun dan ayahnya berganti-ganti. Dengan gemas, Chin Chin memukul bayangan di air itu, tapi seolah bayangan ayah beranak sitan menempel di pelupuk mata, tak bisa hilang. Gadis itu makin marah. Dipukulnya air dengan lewekang. Air tersibak. Terlihat dasar yang lembab berbatu. Tapi Chin Chin belum puas. Ia mengamuk ke segala penjuru, di mana terdapat bayangan orang sitan ayah beranak. Batu-batu berpecahan, pohon-pohon tembang, angin berkesyuran. Air sungai bahkan bergolak akibat tenaga yang dikerahkan Chin Chin. Sebentar saja tempat itu hancur berantakan. Setelah kapek, barulah Chin Chin duduk di tanah dan melampiaskan sedih hatinya dengan menangis. Malam itu tak seorang pun terlelap di rumah keluarga Kuan. Mereka semua sedang menyembah yangi Kuan Chin Nga I. Chin Chin yang dianggap orang luar tidak ikut dalam upacara itu. Tak jadi masalah. Gadis itu sudah punya rencana lain. Ia akan menyambangi rumah keluarga tan malam ini. Sebelum pergi, Chin Chin meninggalkan surat untuk Kuan Piawosu, berisikan terima kasih atas tumpangannya dan menjelaskan rencananya, agar kelakalau keluarga Kuan dituduh membalas dendam kepada keluarga dan, surat itu dapat ditunjukkan untuk membersihkan nama. Chin Chin sudah berteka tak akan kembali lagi. Rumah tan Piawosu tampak sunyi. Rupanya semua sudah bermimpi. Agak kerepotan Chin Chin mencari kamar tan Piawosu di antara sekian banyak kamar di sana. Yang ditemukan malah kamar Tan Hai Bun. Mau balas pada ayahnya, tak ketemu, anaknya pun jadi, pikir Chin Chin. Dihampirinya Tan Hai Bun. Ditotoknya urat di leher sebelah kiri pemuda itu. Pemuda itu terbangun, merasakan totokan di lehernya. Melihat orang di kamarnya, ia membuka mulut untuk menjerit minta tolong, tapi yang keluar cuma suara bebisik saja. Chin Chin mengangkat tangannya, hendak memukul. Hai Bun melotot ketakutan, sampai pingsan saking takutnya. Chin Chin mendengus. Tak ada perlawanan sama sekali. Sekali tangannya bergerak, kepala Hai Bun akan pecah dan tamat riwayatnya. Tan Piawosu akan merasakan hal yang sama seperti keluarga Kuan. Tapi, tunggu dulu. Tan Hai Bun tak boleh mati bersamaan dengan Kuan Chin Ngai. Kedua pemuda itu selalu bertengkar. Kalau mereka ketemu lagi, pasti berkelahi lagi. Itu tak boleh dibiarkan. Tan Hai Bun, kau belum layak untuk mati. Tapi, dendam tetap mesti dibalas. Aku akan pakai Caroline Chin Chin menempelkan telapak tangannya pada dahi Hai Bun, lantas menyalurkan lewekang untuk merusak otak pemuda itu. Rasakan desis gadis itu puas. Sekarang kau mati tidak, hidup juga tidak. Salahmu sendiri, mencelakakan Kuan mudaku lewat tangan gurumu. Setelah dendamnya punah, Chin Chin keluar dari kota itu. Ia tak punya urusan lagi di sana. Waktunya sudah tiba untuk berkelana lagi mencari atianya. Esok harinya sisi rumah Tan Piawosu gempar. Tan Hai Bun tidak mengenali orang. Ia tak mengenal ayahnya, ibunya, kakaknya, bahkan dirinya sendiri. Sepanjang hari kerjanya cuma ketawa-ketawa sendiri di kamar sambil teriak-teriak. Chin Ngai. Mati. Aku tak punya saingan lagi. Semua harus tunduk padaku. Tunggu dulu, siapa? Aku? Aku siapa? Tentunya aku jagoan nomor satu di kolong langit. Semuanya. Hahaha. Tan Piawosu bingung melihat anak kesayangannya menjadi sedemikian rupa. Istrinya menangis terus-terusan. Dan anaknya yang sulung cuma bisa memandangi adiknya dari jendela karena Hai Bun tak memperbolahkan seorang pun masuk. Atia, kenapa Bun Tei jadi begitu tanya He Cong? Tan Piawosu terdiam sejenak. Pasti katanya kemudian. Pasti Abun digunagunai oleh keluarga Kuan. Digunaguna? Aku mesti kesana sekarang. Kuan Piawosu mesti menyembuhkan anakku. Kalau tidak. Tan Piawosu menggumam sembelari bergegas pergi. Tan Ha He Cong memperhatikan adiknya yang tampak sudah tenang dan sekarang sedang duduk bengong di lantai. He Cong memberanikan diri membuka pintu kamar Hai Bun. Ia bertindak pelan sekali, takut kalau adiknya mengamuk, melempari dengan barang-barang seperti waktu atianya masuk pagi tadi. Bun Tei panggilnya lirih. Hai Bun seperti tidak mendengar, terus saja menekuri lantai. Bun Tei panggil Hai Cong lebih keras, barulah Hai Bun menoleh. Melihat orang masuk tiba-tiba diakumat lagi. Ah ah ah, jangan, jangan, tolong bun Tei, ini aku kata Hai Cong. Tapi, Hai Bun tak mengenali abangnya sendiri, terus saja menjerit-jerit. Jangan, jangan, ampun, jangan ganggu aku. Bukan aku yang bunuh Cingai, suhu yang meracuninya. Bun Tei, kau ngomong apa? Kau, kau Aying. Ah ah ah, jangan mendekat Hai Bun lari menjauhi kakaknya. Ini aku, Hai Cong, abang Mo Hai Cong mencoba menghampiri. Hai Cong, siapa itu? Kau pasti orang suruhan Aying. Ampun, jangan bunuh aku. Jangan Hai Bun menggelengkan kepala dan menggoyangkan tangan dengan keras. Hai Cong sudah takut saja kepala adiknya copot menggelinding ke tanah. Iya, cepat-cepat keluar. Hatinya tergiris melihat keadaan Hai Bun yang menyedihkan. Datang ke rumah keluarga Kuan, Tan Piawasu langsung mengamuk dan menuduh Kuan Piawasu mencelakai anaknya. Keluarga yang berduka itu jadi marah melihat kelakuannya yang tidak sopan di depan meja sembahyang. Hampir saja. Pegawai-pegawai Kuan Piawasu menghajar si gendut si dan. Untung, mereka keburu dicegah majikan mereka, yang tak mau cari ribut lagi. Tan Piawasu, ada urusan bolehkah diselesaikan baik-baik? Tak perlu marah-marah, tegur sancai. Tak marah bagaimana? Anakku dicelakai orang, kau bilang aku tak usah marah sebenarnya, ada apakah dengan anakmu? Berlagak tidak tahu. Baiklah, ku sebutkan supaya semua orang di sini mengetahui keburukanmu. Tan Piawasu menghadap kepada para tamu yang datang melayat. Cui, orang ini sudah menggunakan ilmu jahat untuk meneluhan aku sehingga jiwanya terganggu. Sejenak orang-orang di sana ramai berbisik. Tan Piawasu, sungguh keji tuduhanmu. Aku tak pernah menggunakan ilmu apapun untuk meneluh orang. Bukan aku yang melakukannya. Tan Piawasu terus saja menuduh. Sancai jadi panas hatinya. Tan Piawasu, bukti apa kau menuduh kami? Kau sendiri, bukti apa menyangka? Aku ada surat yang boleh membuktikan bahwa bukan kami yang mencelakai anakmu. Sancai mengeluarkan surat dari cincin. San Xiaotue, jangan membawa orang lain dalam urusan ini. Tegur Kuan Piawasu. Kuan Koko, rupanya kejadian ini sudah diramalkan. Dan surat ini adalah untuk menyelamatkan nama kita. Sancai memberikan seruat itu kepada Wan Gwe yang dapat dipercaya. Minta tolong dibacakan. Wan Gwe membacakannya dengan suara keras di hadapan setiap orang. Surat cincin menceritakan semua persoalan. Mulai dari perkelahian Kuan Chin Mui dan Tan Haibun, terus sampai saat Chin Mui dicelakai, dan masih berlanjut hingga terbukti Kuan Piawasu tidak punya salah dalam hal ini. Cincin mengatakan ia melakukannya sendirian, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia akan membalas dendam padatan Piawasu dan anaknya. Terima kasih telah menonton!